Intro Hai semua, saya Dr. Chandranita Manwaba, saya spesialis obserta di gynekologi konsultan di RSD Mangusada Kabupaten Badung. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kanker cervix. Mungkin sudah banyak teman-teman yang mengetahui apa itu kanker cervix, tapi buat yang masih penasaran, stay tune di Mangusada Channel. Apa itu kanker cervix? Kanker cervix adalah kanker yang menyerang ujung rahim seorang wanita, atau sering juga disebut dengan kanker leher rahim atau kanker mulut rahim. Tapi semuanya sebenarnya sama, yaitu kanker cervix. Kanker cervix ini adalah kanker pembunuh nomor dua bagi wanita setelah kanker payudara. Penelitian justru menemukan setiap satu jam, satu perempuan Indonesia meninggal oleh karena kanker cervix. Kalau dulu orang bilang bahwa kanker cervix itu oleh karena gaya hidup kita, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Penelitian menemukan bahwa penyebabnya adalah infeksi human papilloma virus. Ada lebih dari 100 tipe human papilloma virus, tetapi yang diklaim sebagai penyebab kanker cervix adalah tipe 16 dan tipe 18. Oke, sebelum kita membahas tentang gejala kanker cervix, ada baiknya kita tahu bagaimana human papilloma virus itu masuk ke dalam tubuh seorang wanita. Dia masuk bisa melalui rute skin-to-skin kontak atau hubungan seksual. Nah, perempuan-perempuan yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat, seperti misalnya sering berganti-ganti pasangan seksual, kemudian sudah melakukan kontak seksual di usia yang sangat muda, memiliki banyak anak, apalagi dengan jarak persalinan yang sangat berdekatan, merokok, dan gaya hidup yang lain itu membuat seorang perempuan lebih beresiko untuk terinfeksi human papilloma virus. Tetapi, jangan lupa bahwa semua perempuan dalam periode hidupnya, kapan itu kita tidak akan tahu, rentan terinfeksi human papilloma virus. Itu sebabnya kita harus mengetahui dengan detail apa sih sebenarnya kanker cervix. Sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang gejala. Nah, gejala ini sering diabaikan karena dia mirip dengan gejala-gejala seperti misalnya keputihan atau perdarahan. Keputihan yang seperti apa yang harus kita curigai? Keputihan yang tadinya bening, kemudian berubah warna menjadi agak keruh, kekuningan, kehijauan, atau bahkan kecoklatan. Nah, itu kita harus curiga, apalagi kalau dia sudah diobati berulang-ulang tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kemudian, gejala yang kedua yang harus kita curigai adalah terjadinya perdarahan di luar siklus haid, yang mana itu misalnya sekarang kita sudah bersih dari haid. Lalu, minggu depan kita kok perdarahan lagi? Nah, itu kita harus curiga. Walaupun memang bukan merupakan selalu kanker cervix, tetapi harus diperiksakan. Nah, perdarahan yang tidak normal seperti apa lagi? Misalnya, seorang perempuan sudah menopaus atau berhenti haid. Kemudian tiba-tiba dia haid kembali. Nah, ini bukan berarti bahwa dia akan subur kembali, tidak. Tetapi, justru itu adalah tanda-tanda dari sebuah penyakit bisa saja kanker cervix. Atau yang sering dikeluhkan adalah perdarahan yang terjadi saat melakukan hubungan seksual. Nah, itu harus diperiksakan supaya kita memastikan bahwa semua itu bukan disebabkan oleh kanker cervix. Jangan lupa yang saya garis bawahi, pada stadium awal, kanker cervix ini sering tidak bergejala. Itu sebabnya, biasanya perempuan yang menderita kanker cervix datang ke kami atau ke rumah sakit ini pada stadium yang sudah lanjut. Apa sih yang bisa kita kerjakan supaya kita terhindar dari kanker cervix ini? Yang pertama, tentu lakukanlah pencegahan. Mungkin teman-teman sudah pada dengar bahwa sekarang sudah ada vaksinasi untuk mencegah human papilloma virus. Jadi, wanita-wanita kisaran umur 9 tahun sampai 55 tahun itu bisa melakukan imunisasi atau vaksinasi human papilloma virus. Tetapi catatannya, kalau perempuan itu sudah pernah melakukan hubungan seksual, dia harus melakukan pap smir dulu, karena kita harus tahu dulu status kesehatan dari mulut rahimnya. Kalau memang dia sudah terhindar dari kanker cervix, dia boleh langsung melakukan imunisasi kanker cervix. Usia 9 sampai 14 tahun, dia cukup dengan 2 dosis atau 2 kali penyumitikan sudah dianggap terlindungi selama 10 tahun. Tetapi, perempuan-perempuan usia di atas 14 tahun sampai 55 tahun, dia membutuhkan 3 kali penyumitikan untuk dianggap terlindungi dari kanker cervix. Tetapi, catatan saya di sini, jangan merasa bahwa kalau kita sudah diimunisasi, kita akan 100% terlindungi. Karena bisa saja virusnya itu sudah masuk ke dalam tubuh kita jauh-jauh hari dalam periode hidup kita. Jadi, bisa kita bayangkan betapa beruntungnya perempuan-perempuan pada era sekarang, karena ternyata kanker cervix itu bisa dicegah. Kemudian, deteksi dininya dengan apa? Bisa dengan melakukan pap smir secara rutin. Yang sering ditakutkan adalah pap smir itu menyakitkan, kemudian pap smir itu merepotkan, padahal sebenarnya tidak. Dengan melakukan pap smir secara rutin, kesehatan mulut rahim kita itu, utamanya deteksi terhadap kanker cervix, bisa diketahui lebih dini. Di luar pap smir, ada yang lebih detail pemeriksaan disebut dengan SSBC. Apa itu SSBC? Citologi Cervix berbasis Cairan. Jadi, itu akan secara detail bisa melihat apakah kita sudah terjangkit virus human papilloma ataupun tidak. Untuk kalian yang kira-kira penasaran dengan kanker cervix atau merasa bahwa um, saya sudah mengalami gejala yang seperti disebutkan tadi, atau ingin melakukan imunisasi human papilloma virus, atau ingin pap smir rutin, yuk kita datang ke klinik kebidanan dan kandungan RSD Mangusada Kabupaten Badung. Jangan lupa ya teman, subscribe, like, dan share video-video kesehatan dari Mangusada Channel. Bagi yang masih penasaran tentang informasi kesehatan, stay tune di Mangusada Channel. Sampai jumpa!